Ibu? Ya, aku di sini. Apa yang harus aku bantu, Bu? Tolong buat adonan roti campur susu. Bagaimana membuatnya? Lihatlah, caranya seperti ini. Mengerti? Ya, mengerti. Ribka? Ya, aku di sini. Aku ingin bicara denganmu tentang anak-anak kita. Baik, duduklah. Sangat jelas bagiku kau lebih menyayangi Esau daripada Yaakub. Ribka, kau begitu melindungi Yaakub. Dia seorang pria. Harus melakukan apa yang harus dia lakukan. Berburu? Ya, berburu misalnya. Kau selalu saja bercerita tentang saudaramu Ismail dan tentang dia sebagai anak kesayangan ayah. Aku pikir engkau ingin menjadikan Esau sebagai Ismail. Kau tidak pernah mengajarkan Yaakub untuk mendapat mempertahankan dirinya sendiri. Bawalah Yaakub bersamamu. Ajarilah dia. Dia itu anak yang cerdas. Dan aku percaya, dia pasti dapat belajar. Kalau kau mau mengajarkannya. Aku telah berusaha. Apa kau ingat, Ishak? Tentang apa yang Allah nyatakan kepadaku ketika aku mengandung. Allah berfirman. Dua bangsa ada dalam kandunganmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat. Yang tua akan menjadi hamba yang muda. Aku tahu nubuatan itu karena kau mengulang-ulanginya bahkan ketika Yaakub bersama kita. Allah berfirman mengenai hal itu pada saat anak kita lahir. Tapi menurutku tidak pantas mengatakan hal itu berulang kali di depan Yaakub. Karena ini akan membuat Yaakub merasa lebih atas kakaknya. Tapi mereka berbeda. Mereka kembar tapi sangat berbeda. Ayah. Aku mengolah daging rusak terbaik untuk ayah. Aku sendiri belum pernah merasakan daging rusak seenak ini. Dan aku percaya ayah pasti akan suka dengan daging ini. Bagus, bagus. Pernah kau perhatikan itu? Aku melihat kau memperlakukan mereka berbeda. Nantinya hal ini akan menimbulkan kesulitan bagimu. Menurutmu mana yang lebih penting? Dari kedua anak kita itu? Yang memasak atau yang berburu? Dua-duanya sama penting. Oh, aku beruntung sekali menikahi wanita paling bijaksana. Rotinya sudah selesai, Bu. Ada berkah di tanganmu. Aku dengar ibu berbicara dengan ayah. Maafkan, Ibu Yaakub, karena kau mendengar percakapan kami. Ibu tahu kan bahwa Esau sangat terlatih dalam berburu dan berkelahi. Yaakub, ayahmu itu seorang pecinta damai. Ia selalu menghindari adanya pertentangan. Tapi Esau selalu memberi perlindungan kepada ayah. Jangan begitu. Aku tahu ayah selalu meninggalkan sumur-sumur yang ia gali, karena ia tidak ingin memperebutkan sumur-sumur itu. Yaakub, jika pindah dari sini akan mendiadakan pertengkaran di antara kita, maka lebih baik kita semua pindah. Ayahmu seorang yang sederhana, keinginannya tidak muluk-muluk. Ayah dibesarkan sebagai anak tunggal, dan kakek Ibrahim memberikan apa saja yang dia inginkan. Tapi ia dibesarkan di bawah perlindungan kakekmu. aku tak mau hidup di bawah bayang-bayang seseorang. Aku ingin hidup seperti kakekku. Hati-hati dengan yang kau ucapkan, Yaakub, supaya kau tidak mengalami pencobaan yang sama dengan ayah dan kakekmu. Pencobaan yang mana, Bu? Ketika kakekmu harus mengorbankan anaknya. Tuhanku Ishaq! Tuhanku Ishaq! Tuhanku Ishaq! Eshaq! Yaakub! Kemarilah! Kemarilah kalian semua! Kemarilah! Ada apa, Eliasad? Apa yang terjadi? Tuhanku Ibrahim! Ayahmu itu! Maksudmu apakah dia telah meninggal? Oh, sungguh berat. Aku ingin bertemu dengan Ismail. Tenanglah, Ayah. Aku ingin bertemu dengan Ismail. Ayah pernah membeli sebuah gua ketika ibuku meninggal. Makpela namanya di Hebron. Hanya itukah kekayaan ayah? Tidak, tidak. Selain gua itu, Ayah juga membeli padang di depan gua itu. Tanah padang dan gua? Hanya itu saja kah miliknya? Hmm. Di mana Ishaq dan Ismail? Kami semua sudah siap. Sedang ada di dalam kemah. Aku akan memanggil mereka. Tuhanku Ishaq, Eliasad mengatakan semuanya telah siap. Marilah kita pergi, saudaraku. Mereka segera datang. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tinggalkan kami berdua saja. Sampai jumpa. Engkau benar. Lebih baik mengingat ayah dengan segala kehidupannya.